Kau benar-benar idiot, jika kau mengatakan tidak melihatnya, Kau mungkin masih bisa hidup. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi sekarang? Yin Tian Feng mencibir. Kenapa? Jangan bilang kau berani mendekatiku. Jangan lupa bahwa kamu dari Seoul dan aku dari Sensein Hall. Kakek saya merupakan tetua kelima di Killing Hall. Dia mengatakan bahwa kekuatan yang dapat dia kendalikan bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika kamu menyinggung perasaanku, tidak akan ada tempat untukmu di neraka. Apakah Anda ingin dikejar oleh pembunuh yang tak terhitung jumlahnya seperti orang-orang sebelumnya? Jika tidak, berlututlah dan serahkan harta karun itu. Setelah itu, Anda bisa hidup. Lin Suan tertawa ketika mendengarnya. Apa yang kamu tertawakan? Lin Suan berkata, aku menertawakan kebodohanmu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku harus bertahan hidup di neraka? Aku datang ke sini untuk gulungan ini. Sekarang setelah aku memilikinya, aku bisa meninggalkan neraka kapan saja. Jadi, apa yang Anda katakan sebelumnya tidak dapat mengancam saya? Berengsek, upil mata Yin Tian Feng mengerut. Apakah pikiranku salah? Baginya, Lin Suan seharusnya berada di sini untuk mendapatkan warisan dari kaisar tertinggi. Lagi pula, dengan bakat Lin Suan, dia bisa tinggal di sini dan mendapatkan teknik tertinggi dari kaisar tertinggi. Ini adalah sesuatu yang diinginkan setiap ahli. Namun, Lin Suan tampaknya tidak peduli sama sekali. Akting, Lin Suan pasti sedang berakting. Dia mengejek. Aku tidak percaya kau sanggup meninggalkannya. Namun, Lin Suan tidak menjawab dan hanya menyerang. Dengan satu tebasan, Yin Tian Feng terpental. Lengannya terpotong dan dia jatuh ke dalam genangan darah. Dia meraung dengan marah. Beranikah kau menyakitiku? Mengapa saya tidak berani? Lin Suan mematahkan kaki pria itu dengan satu hentakan. Bukankah kamu sombong dan angkuh? Apakah kamu tidak ingin bertarung denganku? Ayo, aku memberimu kesempatan. Sebelumnya di Hell Canyon, pihak lain begitu sombong. Lin Suan terlalu malas untuk memperhatikannya karena dia ingin melatih fisiknya. Sekarang, dia akan memberitahu pihak lain siapa ahli sebenarnya. Bocah terkutuk, jika kau mampu, jangan gunakan senjatamu dan lawan aku dengan adil. Yin Tian Feng meraung dengan gila. Baginya, lawan hanya mengandalkan kekuatan senjatanya. Dalam hal kekuatan sejati, dia sama sekali tidak takut pada pihak lain. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan menganggup dan menyimpan pedang naga api neraka. Ayo. Yin Tian Feng berdiri. Senyum kejam muncul di wajahnya saat dia menyerbu ke depan seperti sambaran petir. Kemudian, dia terus-menerus memukul dengan telapak tangannya. Sepuluh serangan angin surgawi. Ia mengayunkan sepuluh telapak tangan berturut-turut, menyapu dunia. Ini adalah teknik terkuatnya. Pihak lain tidak memiliki senjata, jadi bagaimana dia bisa melawannya? Lin Suan tidak menggunakan senjata. Sebaliknya, dia mengayunkan tinjunya. Tinju enam dao. Ia menekan maju dan bertabrakan dengan telapak tangan pihak lain. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Bayangan telapak tangan yang dikirim pihak lain dengan cepat hancur. Setelah menghancurkan tujuh tinju, tinju Lin Suan mulai melambat. Di sisi lain, Yin Tian Feng benar-benar tercengang. Dia terus-menerus didorong mundur oleh kekuatan ini. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana itu mungkin? Dia gila. Pihak lain tidak menggunakan senjata apapun, tetapi pihak lain tetap sangat kuat. Mungkinkah kekuatan pihak lain telah melampauinya? Lelucon macam apa ini? Dia adalah seseorang yang telah membunuh lima orang bijak agung sendirian. Saya tidak percaya. Yin Tian Feng meraung marah. Cakar dewa bayangan. Kelima jarinya membentuk cakar yang membelah langit. Pada saat itu, ia tampak telah berubah menjadi binatang purba. Aura mengerikan mengguncang langit. Ledakan. Lin Xuan membentuk segel dengan telapak tangannya dan melepaskan segel singa tak kenal takut. Seekor singa emas menutupi langit dan menghancurkan cakar dewa lawannya. Tidak hanya itu, tetapi juga merobek tubuh pihak lain dan menghancurkan Yin Tian Feng menjadi berkeping-keping. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Lin Xuan bertanya dengan tenang. Sial, saya tidak yakin. Yin Tian Feng meraung sebagai balasan. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa Lin Xuan sudah ada di depannya. Kecepatan berapa? Teknik gerakan apa itu? Jaring surga tanpa bayangan. Sialan, kau benar-benar mengolah jaring langit tanpa bayangan. Yin Tian Feng tercengang. Dia ingin mundur, tetapi sebuah tangan mencengkeram bahunya dan merobeknya. Tubuhnya tercabik-cabik. Organ dalamnya hancur dan dia ketakutan. Pada saat itu, Lin Xuan menunjuk dengan jarinya. Menggunakan jarinya sebagai pedang. Teknik pedang surah. Dengan jari didahinya, kepala Yin Tian Feng terbelah. Jiwanya juga bergetar tanpa henti. Lin Xuan berkata dengan dingin, Sekarang, apakah kamu tahu seberapa jauh perbedaan antara kita berdua? Yin Tian Feng putus asa. Dia terluka parah sementara Lin Xuan tidak terluka. Perlukah disebutkan kesenjangannya. Dia kalah. Dia sama sekali bukan lawan Lin Xuan. Aku kalah. Yin Tian Feng menggertakan giginya. Namun, dia berteriak dalam hatinya. Tunggu aku. Begitu aku kembali, Aku akan mengerahkan seluruh kekuatan Sensei in Hall untuk membunuhmu. Aku akan mengambil kembali semua yang kau miliki. Dia bersumpah tidak akan membiarkan Lin Xuan lolos. Namun, di permukaan, Dia menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Lin Xuan menatap ke depan dengan seringai dingin di wajahnya. Aku sudah bilang, Kalau kau bertarung denganku, Kau akan mati jika kalah. Sambil berkata demikian, Dia melambaikan tangannya dan menggunakan teknik pedang surah untuk mengiris Jiwa Yin Tian Feng. Pui. Jiwa Yin Tian Feng perlahan menghilang. Dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan sampai dia meninggal, Dia tidak dapat mempercayai bahwa Lin Xuan membunuhnya begitu saja. Beraninya dia. Bukankah dia takut akan balas dendam kakeknya? Bukankah dia takut diburu oleh murdering hall? Tiba-tiba dia menyesali perbuatannya. Orang macam apa yang telah dia sakiti? Dia hanyalah seorang raja iblis. Dia tak kenal takut. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan Yin Tian Feng sambil melihat tubuh dan jiwa Yin Tian Feng yang hancur. Menurutnya, Yin Tian Feng memiliki status yang luar biasa. Lin Xuan bertanya-tanya apakah dia bisa mempelajari keterampilan kaisar. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan, sosoknya berkedip dan dia meninggalkan tempat itu. Dia menemukan pegunungan, membangun gua abadi, dan masuk ke dalamnya. Setelah masuk, Lin Xuan memeriksa cincin penyimpanan Yin Tian Feng dan mengerutkan kening. Memang ada keterampilan kaisar, tetapi itu juga jaring langit tanpa bayangan. Dia bahkan tidak mempelajari teknik pedang surah. Dilihat dari penampilannya, ini adalah dua keterampilan yang umum beredar. Adapun keterampilan lainnya, mungkin ada persyaratan lain. Mungkin itu adalah prestasi pertempuran atau tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa perubahan pada saat ini. Sebuah tanda berwarna merah darah tiba-tiba bersinar dan membentuk wajah seorang lelaki tua. Siapa yang berani membunuh cucuku? Wajahnya hendak maju, tetapi dihancurkan oleh Lin Xuan. Token itu hancur berkeping-keping, dan sosok itu perlahan menghilang. Namun, suara berbisa itu masih terdengar. Tidak peduli siapapun kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Xuan mendengus mendengar ancaman seperti itu. Dia mengamati area itu dengan mata Dewa Tianji dan menghela nafas lega saat dia tidak menemukan sesuatu yang mengancam. Pada saat berikutnya, Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Hal terpenting adalah menghilangkan rune mata jahat neraka dari tubuhnya. 5002. Lukisan Bodhisattva Siti Garba sangat ajaib. Lukisan itu bersinar terang dan memiliki kekuatan untuk memurnikan segalanya. Setelah Lin Xuan membukanya, dia merasa dirinya diselimuti oleh ribuan cahaya kemasan. Saat berikutnya, dia menjadi sangat suci. Mata jahat infernal di belakangnya terus meraung. Ia tampak ingin melompat keluar dan menghancurkan dunia. Lin Xuan memunggungi potret Siti Garba Bodhisattva. Ia merasa seolah-olah ribuan pedang tajam telah menusuknya. Dia menahan sakit, namun rasa sakit dari mata jahat neraka 10 kali lebih hebat darinya. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. Lin Xuan menggertakkan giginya. Akhirnya, mata jahat neraka di belakangnya perlahan menghilang. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan. Tidak ada lagi. Itu hebat. Lin Xuan melihat sekelilingnya dan mendapati mata jahat neraka telah benar-benar menghilang. Dia menghela nafas lega. Akhirnya dia tidak perlu lagi diancam oleh hal ini. Setelah merapikannya, Lin Xuan merasa sudah waktunya untuk keluar. Setelah dia keluar, dia menemukan Yue dan yang lainnya masih mencarinya. Dia segera bertemu dengan mereka. Yue bertanya, kemana kamu pergi? Lin Xuan berkata, saya dikejar seseorang, jadi saya melarikan diri. Tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya mengarang cerita. Hal ini membuat Yue dan yang lainnya mengerutkan kening. Menurut mereka, Lin Xuan seharusnya pergi karena dia pemalu. Tampaknya si jenius ini tidak hebat. Dia sedikit pemalu. Mereka menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka membawa Lin Xuan kembali ke neraka tingkat pertama. Setelah mereka pergi, mereka kembali ke wilayah Sol Saga Lord dan menyerahkan misi. Penguasa jiwa Saga tentu saja sangat senang. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar kali ini, perkemahan jahat darah bahkan lebih buruk. Terlebih lagi, perkemahan jahat darah tampaknya telah kembali dengan tangan hampa. Lin Xuan secara alami tahu apa yang telah terjadi. Dan dia tahu bahwa yang terburuk bukanlah kam pembantaian darah, melainkan orang-orang di kuil pembantaian. Kelimapuluh orang suci pembunuh dari kuil pembunuh semuanya telah terbunuh. Bahkan Yin Tian Feng telah meninggal. Benar saja, tidak lama kemudian orang-orang kuil pembunuhan datang dengan marah dan bertanya tentang situasi tersebut. Yue dan yang lainnya mengerutkan kening. Yin Tian Feng telah meninggal. Mereka tentu saja tahu tentang kejeniusan ini. Ini adalah seorang jenius yang telah dibina dengan sekuat tenaga oleh San Secret Hall. Pihak lainnya juga merupakan tetua kelima dari kuil pembunuh. Dapat dikatakan bahwa statusnya sangat mulia. Siapakah yang mengira dia akan jatuh di sini? Yue berkata, kita belum pernah melihat hari berawan sebelumnya, tetapi kamu harus tahu betapa mengerikannya neraka. Bahkan lapisan neraka pertama pun sangatlah berbahaya. Dia mungkin telah dibunuh oleh suatu makhluk misterius. Orang-orang dari kuil pembunuhan menggertakkan gigi karena marah. Mereka tidak akan menyerah. Mereka harus mencari tahu siapa yang berani membunuh Yin Tian Feng. Mereka ingin mencabik-cabiknya. Ketika Lin Suan berhadapan dengan orang-orang ini, wajahnya tanpa ekspresi. Jika orang-orang ini tahu bahwa itu adalah dia, bagaimana reaksi mereka? Tentu saja rahasia ini mungkin tidak akan pernah terungkap. Setelah itu, Moon dan yang lainnya kembali berkultivasi dan memulihkan diri. Lin Suan sekali lagi pergi mencari dewa jiwa suci. Dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Ketika Raja Jiwasage mendengar ini, dia terkejut. Kamu masih ingin pergi ke 18 tingkat neraka. Lagi pula, kamu ingin pergi ke tingkat kedua kali ini. Dia terlalu terkejut. Perlu diketahui bahwa di tingkat pertama sudah ada angin berawan. Jika seorang jenius seperti itu telah jatuh, tidak perlu lagi menyebutkan tingkat kedua dan ketiga. Itu akan lebih berbahaya lagi. Lin Suan berkata, Tolong bantu aku. Aku harus menerobos. Lin Suan tidak lagi terancam oleh mata jahat neraka, tetapi dia tidak berencana untuk menyerah. Ia berencana untuk mencari kembali kekuatan enam jalan reinkarnasi untuk meningkatkan kekuatan reinkarnasinya. Akan lebih baik jika dia bisa mengubah mata Dewa Tianji menjadi rinegan. Dengan begitu, kekuatannya akan meningkat pesat. Baru pada saat itulah dia akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan fraksi Kaisar Naga. Apakah Anda benar-benar sudah memutuskan? Sang Dewa Jiwa bertanya dengan suara yang dalam. Lin Suan mengangguk. Dia sudah memutuskan. Sang Dewa Jiwa berkata, Yah, seorang jenius sepertimu memang pantas mengambil risiko. Tapi Anda harus menunggu. Tunggu tiga bulan. Lapisan neraka kedua tidak akan terbuka semudah itu. Kemudian, Lin Suan mulai menunggu. Selama waktu ini, ia telah mengolah sungai langit tanpa bayangan dan teknik pedang Asura. Kedua kemampuan ilahiyah tingkat atas ini sangat sulit untuk dikembangkan. Setiap kali terjadi terobosan, akan terjadi perubahan kekuatan yang menggemparkan. Tiga bulan kemudian, Lin Suan bahkan lebih mahir dalam mengolah dua kemampuan ilahi. Pada hari ini, bulan datang lagi. Aku berada di bawah perintah Dewa Bijak untuk membawamu ke neraka. Sejujurnya, Moon sangat penasaran. Bukankah orang ini pengecut? Mengapa dia masih berani masuk? Lin Suan berkata, Terima kasih. Dia mengikuti bulan dan terbang ke langit. Yue memberinya cincin penyimpanan yang berisi beberapa sumber daya untuk pemulihan dan kultivasi. Pada saat yang sama, ada beberapa peta yang berisi informasi tentang neraka. Tak lama kemudian, mereka memasuki lapisan neraka pertama. Namun, Moon tidak pergi. Dia terus membawa Lin Suan maju. Ada lorong di antara setiap lapisan. Hanya bisa dibuka pada waktu tertentu. Oleh karena itu, mereka yang ingin naik ke lapisan kedua menunggu di dekat lorong. Benar saja, ketika Lin Suan dan Moon tiba, sudah banyak orang berkumpul di sekitar. Mata orang-orang ini bersinar, dan aura mereka kuat. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Mereka semua adalah orang suci yang agung. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Lin Suan hanya seorang suci agung, mereka mengerutkan kening. Siapa orang ini? Apakah dia punya keinginan mati? Huff! Beberapa orang mencibir. Selalu ada orang jenius yang sombong yang menganggap kekuatan mereka luar biasa. Mereka ingin memasuki lapisan neraka kedua, tetapi mereka terbunuh seketika setelah masuk. Orang ini mungkin tidak terkecuali. Tak seorang pun optimis terhadap Lin Suan, dan Lin Suan tak mau diganggu. Bagaimana orang ini bisa tahu tentang kekuatannya? Akhirnya, setelah menunggu selama tiga hari, jalan di depan pun muncul. Orang-orang di sekitar mengatakan bahwa tidak apa-apa. Mereka bisa masuk. Namun, tidak seorang pun masuk. Mereka semua menunggu. Tampaknya bukan hanya mereka yang bisa masuk, tetapi orang-orang di dalam juga bisa keluar. Beberapa sosok terbang keluar dari dalam. Orang-orang itu sangat kuat. Begitu mereka muncul, mereka melihat sekeliling dengan waspada dan kemudian segera melarikan diri. Orang-orang ini datang dari seluruh penjuru dunia bawah, dan beberapa dari mereka merupakan ahli tingkat atas. Beberapa kejeniusan tersembunyi tidak dapat diremehkan. Anda juga harus berhati-hati setelah masuk. Orang-orang tua di dalam mungkin akan menindas pendatang baru. Anda harus tahu bahwa meskipun semua orang termasuk dunia bawah, aturan dunia bawah adalah membunuh. Bahkan di dalam sana pun begitu. Tidak ada yang akan melindungimu, bahkan jika kau adalah anggota Sol Sage Lord. Di sana, identitas bukanlah yang terpenting. Kekuatan adalah yang terpenting. Oleh karena itu, jangan ceroboh. Lin Suan mengangguk. Aku mengerti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Semoga kamu beruntung. Moon mendesah dalam hatinya. Sejujurnya, dia tidak optimis terhadap Lin Suan. Sambil menatap sosok yang menghilang di depannya, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Diperlukan setidaknya setengah tahun bagi Lin Suan untuk keluar dari lapisan kedua. Oleh karena itu, dia tidak perlu tinggal di sini. Dia harus kembali dan melapor. Sosok Lin Suan melintas dan berjalan masuk. Setelah masuk, dia merasakan lapisan kedua bahkan lebih menyeramkan dan mengerikan. Kidarah yang mengerikan tampaknya mampu membuat seorang suci agung menjadi gila. 5003. Setelah Lin Suan masuk, dia melangkah maju. Tiba-tiba, tanah terbelah. Tombak merah darah yang mengerikan melesat ke arahnya. Aura yang mengerikan itu cukup untuk membuat darah siapapun menjadi dingin. Di saat kritis itu, sosok Lin Suan melesat saat dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Pada saat yang sama, pedang neraka terbang dan menebas. Dengan suara berdenting, tombak suci itu terlempar. Pada saat yang sama, sesosok tubuh mundur. Ketika Lin Suan melihat sosok itu, wajahnya sepenuhnya menjadi gelap. Itu adalah zombie berwarna merah darah dengan tombak berwarna merah darah di tangannya. Itu sangat mengerikan. Dia menatap Lin Suan dan memperlihatkan senyum sinis. Seorang Saint King sejati mampu menghindari pembunuhanku. Menarik. Tampaknya kali ini ada seseorang yang masuk. Setelah berkata demikian, dia merobek tanah dan menghilang. Lin Suan tidak mengejarnya. Dia tidak tahu siapa lagi yang ada di sini selain zombie darah. Dia tidak tahu banyak tentang level kedua, jadi dia harus berhati-hati. Sambil melihat sekeliling, wajahnya menjadi gelap ketika dia berteriak dengan dingin, keluar dari sini. Dengan itu, dia menyerbu ke kejauhan. Di kejauhan sana, di kehampaan, muncul dua sosok, memegang pedang berwarna merah darah di tangan mereka. Wajah mereka dingin. Anak baik, kau benar-benar bisa mendeteksi kehadiran kami. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Kedua pedang itu memancarkan cahaya terang yang menyelimuti Lin Suan dan bertabrakan dengan pedang naga api neraka. Dengan bunyi dentang, keduanya terpental. Sialan, pedang di tangan orang ini tidak biasa. Jadi apa? Serang. Mereka berdua, satu di kiri dan satu di kanan, mulai menyerang Lin Suan dengan cepat. Keduanya adalah orang bijak agung dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun, bagaimana mereka bisa menandingi Lin Suan? Lin Suan mengayunkan pedang naga api neraka dan langsung membelah kepala mereka. Darah mewarnai langit menjadi merah. Mayat-mayat tanpa kepala itu berjatuhan. Kedua orang bijak agung itu membelalakan matanya karena tak percaya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain bisa membunuh mereka dalam satu serangan. Mereka berdua bahkan menyadari bahwa pihak lain menggunakan teknik pedang asura yang legendaris. Bisakah seorang pemuda menggunakan teknik pedang asura sedemikian rupa? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan juga terkejut. Tidak heran itu adalah keterampilan seorang kaisar. Jika pedang pertama dari keterampilan pedang asura sudah begitu mengerikan, seberapa mengerikan ke enam gerakan pedang yang tersisa. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak dapat menggunakannya. Selanjutnya, Lin Suan melanjutkan perjalanannya. Ia menemukan banyak pertempuran. Ada beberapa orang yang datang seperti dia, tetapi mereka bahkan tidak hidup setengah hari sebelum mereka dibunuh. Ada juga beberapa ahli yang saling bertarung. Pertarungan itu menggemparkan. Lin Suan melihat dua lagi. Salah satunya adalah kelelawar berwarna darah. Sayapnya terbuka lebar, menutupi langit dan bumi. Dia berkelahi dengan seorang pria setengah baya. Pria paru baya itu juga bukan orang biasa. Dia mengayunkan sabitnya seperti dewa kematian. Keduanya menghantam tanah dari langit, dan salah satu dari mereka bahkan mencapai laut darah. Singkatnya, itu sangat menakutkan. Pada akhirnya, energi mereka akan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan buru-buru menggunakan sadoles Heaven's Net dan cepat-cepat pergi. Itu terlalu mengerikan. Keduanya adalah eksistensi yang sangat mengerikan di tahap menengah Gritsage. Aku jadi penasaran apakah ada eksistensi setingkat Saint Monarch di sini. Semut, beraninya kau datang ke daerah kekuasaanku. Ketika Lin Suan sekali lagi tiba di tanah hitam. Tanah retak terbuka, dan sebuah kereta hitam muncul. Ada sekelompok sosok di atasnya. Dia mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang hitam di tangannya. Dia sangat menakutkan. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Ini bukan kerangka biasa. Mereka terbentuk setelah kematian seorang sage agung. Pedang panjang di tangan sosok setengah bayah itu membawa kekuatan yang sangat mengerikan. Pedang itu mengendalikan kerangka dan menyerang ke depan. Pupil mata Lin Suan mengecil. Itu terlalu mengerikan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak. Sialan. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu adalah pertarungan satu lawan satu. Pihak lain membawa pasukan kerangka. Bagaimana dia bisa bertarung? Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah saat ia mendapati bahwa pihak lain mengendalikan kerangka itu dengan pedang itu. Pedang itu memiliki kekuatan reinkarnasi. Tentu saja, itu jelas bukan pedang reinkarnasi. Namun, kekuatan reinkarnasi mengejutkannya. Dia tidak menyangka akan menemukan kekuatan reinkarnasi segera setelah dia tiba. Anak muda, kau tidak bisa melarikan diri. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Dia menyelimuti Lin Suan. Lin Suan berkata, Senior, saya baru saja tiba di sini. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Aku bersedia memberimu pedang harta karun kelas atas. Tolong lepaskan aku. Sambil berbicara, Lin Suan mengeluarkan pedang naga api neraka. Pedang naga api neraka langsung memarahinya. Sialan, bocah, kau berani menipuku. Lin Suan memperingatkannya. Kemudian, dia berkata melalui telepati, aku akan mengalahkannya di permainannya sendiri. Apakah kamu mengerti? Saat kau membunuhnya, pedangnya memiliki kekuatan reinkarnasi. Aku bisa membaginya denganmu. Anda dapat mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Berikan padaku, pedang naga api neraka terkejut. Lin Suan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengedipkan mata padanya. Baiklah, karena naga api neraka berkata demikian, kali ini aku akan mempercayaimu. Dia menjadi pendiam. Pria berbaju hitam di depannya berteriak dingin. Harta karun apa? Kau hanya seorang sage agung. Matanya penuh dengan penghinaan. Namun, saat dia melihat pedang naga api neraka, matanya berbinar. Pedang ini tampaknya tidak biasa. Pedang naga api neraka itu bangga. Tentu saja, itu adalah pedang harta karunku. Sajikan. Pria berbaju besi hitam di depannya berteriak dengan dingin. Dua kerangka berjalan mendekat dan mengambil pedang naga api neraka. Lin Suan menjadi sangat hormat. Dia menundukkan kepalanya. Namun, ada cahaya yang mengejutkan di matanya. Senior, apakah Anda puas? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Tria berbaju hitam itu memegang pedang naga api neraka di tangan kirinya. Dia mengayunkannya dengan lembut dan membuat retakan puluhan ribu meter di langit. Dia tertawa terbahak-bahak. Saya sangat puas. Nak, meskipun kau seekor semut dan masuk tanpa izin ke wilayahku, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu hidup. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan kerangka itu membuka jalan. Lin Suan mengepalkan tangannya. Terima kasih, Senior. Dia berbalik dan pergi. Ketika Lin Suan meninggalkan kerangka itu, pedang naga api neraka tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Kau pikir kau layak untukku? Dia menebas pria berbaju besi hitam itu. Upil mata pria berpakaian hitam itu mengecil. Dia tidak menyangka pedang naga api neraka mampu menyerang. Lebih jauh lagi, dia telah mengejutkannya dan menyerangnya langsung. Kau sedang mencari kematian. Dia meraung dan ingin mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Namun, pedang naga api neraka itu sangat cepat. Pedang itu langsung memotong seluruh tangan kanannya. Pada saat yang sama, ia membawa pedang iblis hitam dan melayang ke langit, menghancurkan sembilan langit. Sialan, pria berbaju hitam itu marah. Pedang ini tidak dapat membunuhnya, namun merenggut pedang hitamnya. Ini tak tertahankan. Kejar dia, bunuh dia untukku. Robek pedang dan bocah itu menjadi beberapa bagian. Dia meraung ke langit. Pasukan tulang putih di sekitarnya terbagi menjadi dua kelompok, dan menyerang maju, menutupi langit dan menutupi bumi. Yang satu mengincar pedang naga api neraka, yang satu lagi mengincar linsuan. Pada saat ini, banyak sekali orang di neraka tingkat kedua merasa khawatir. Ya Tuhan, Raja Iblis Hitam sedang marah. Siapa yang membuatnya begitu marah? Banyak orang terkejut. Beberapa tanaman di neraka mengirimkan berita. Itu adalah seorang pria muda yang baru saja masuk. Tidak mungkin, siapa yang begitu berani. Mungkinkah beberapa jenius muda terbaik di dunia bawah telah masuk? 5.004 Para jenius papan atas itu sangat menakutkan. Mereka sangat dekat dengan Kaisar. Oleh karena itu, hanya orang jenius seperti itu yang bisa begitu berani. Namun mereka tidak tahu bahwa orang ini bukan dari dunia bawah. Itu Lin Suan. Saat Lin Suan meninggalkan pasukan tulang, dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan. Dia mulai bertarung dengan pedang naga api neraka. Ketika pedang naga api neraka pertama kali memperoleh pedang hitam, ia tertawa keras. Ia merasakan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan pada dirinya dan merasa sangat bahagia. Meskipun memiliki latar belakang yang luar biasa dan seperti pedang dewa, ia tidak memiliki kekuatan reinkarnasi. Kalau ada, mutu dan kekuatannya bisa ditingkatkan lagi. Namun, dengan cepat, ia merasa ada yang tidak beres. Sebab, ia menemukan banyak tulang putih berhamburan ke arahnya. Satu persatu, pedang tulang dan senjata tulang terus menyerang tubuhnya. Itu membuat tubuhnya bergetar. Sialan, sakit banget. Mata naga api neraka terus meraung. Lin Suan mengirimkan transmisi suara dan memberi pihak lain tempat untuk dituju. Kemudian, dia menggunakan teknik gerakannya dan segera menghilang. Karena dia juga dikejar oleh banyak pasukan tulang. Teknik pergerakan Lin Suan menjadi semakin mahir dalam pengejaran ini. Tak lama kemudian, ia melepaskan diri dari pasukan tulang dan tiba di puncak gunung. Dia mulai menunggu. Setelah menunggu sekitar dua hari, pedang naga api neraka kembali. Tubuhnya menjadi redup dan ia hampir menjadi gila. Sialan, itu benar-benar membuatku menderita kerugian sebesar itu. Aku pasti akan membunuhnya. Ia meraung dengan gila. Lin Suan berkata, di mana pedang hitam itu? Ini dia, ada pedang hitam di bawah pedang naga api neraka. Itulah pedang yang diinginkan Lin Suan. Cahaya tajam muncul di matanya. Dia langsung menelannya dengan toples penelan surga. Pedang naga api neraka berkata, Nak, aku sudah menghabiskan begitu banyak tenaga. Kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku kekuatan reinkarnasi. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, aku akan melihatnya dulu. Dia juga memasuki guci penelan surga. Kegelapan tak berujung menyelimuti dirinya. Usaran air hitam itu bergoyang ke atas dan ke bawah. Pedang naga api menunggu di samping sementara Lin Suan masuk. Setelah itu, dia membawa pedang hitam ke dunia pedang. Dia duduk bersila, dan pedang hitam itu ingin melawan. Lin Suan menggunakan kekuatan dunia pedang dan mengubahnya menjadi dua monumen surgawi, secara langsung menekannya. Kemudian, dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya dan mulai menyerap energi reinkarnasi. Mata dewa rahasia surgawi menjadi semakin kuat, tetapi pedang hitam menjadi semakin redup. Begitu saja, setengah tahun berlalu. Pada hari ini, Lin Suan berdiri dengan senyum di wajahnya. Kekuatan reinkarnasi pada pedang hitam diserap sepenuhnya olehnya. Dia dapat merasakan bahwa mata ilahi rahasia surgawinya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan dapat menyusun jalan reinkarnasi yang sederhana. Lin Suan sangat gembira. Dia berjalan keluar. Pedang naga api neraka berkata, Bocah, lama sekali kau datang. Berikan aku kekuatan reinkarnasi. Lin Suan berkata, Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, aku akan memberimu kekuatan reinkarnasi. Kedua, saya dapat mengurangi waktu kerja Anda sebagai kuli. Apa maksudmu? Pedang naga api neraka bertanya. Lin Suan berkata, Jiwa sisamu masih memperluas wilayah kekuasaanmu. Apakah kau berencana untuk memperluas wilayah kekuasaanmu selama sisa hidupmu? Sepuluh ribu tahun, dua puluh ribu tahun, seratus ribu tahun. Anda adalah jiwa yang tersisa, mengembara di luar reinkarnasi. Anda tidak akan mati, tetapi Anda tidak akan pulih. Jika aku mau, aku bisa membiarkanmu memperluas wilayahmu selamanya. Tentu saja saya orang baik, saya tidak akan melakukan hal itu. Jika Anda bersedia melepaskan kekuatan reinkarnasi, saya berencana untuk mengurangi waktu hingga seratus tahun. Hanya seratus tahun, kalau tidak bisa, kurangi seribu tahun. Pedang naga api neraka meraung dengan ganas. Sudut bibir Lin Suan melengkung ke atas. Karena pihak lain telah ditundukkan oleh Xia Jiwiu, maka kuli itu akan mempunyai waktu yang tidak terbatas. Mengurangi seribu tahun dari waktu yang tidak terbatas tidak ada bedanya dengan tidak menguranginya sama sekali. Pedang naga api neraka tertipu olehnya, tetapi Lin Suan tidak mau menceritakannya kepada pihak lain. Dia mengangguk. Baiklah, saya akan menguranginya selama seribu tahun. Jika Anda memberi saya lebih banyak energi reinkarnasi, saya akan menguranginya beberapa ribu tahun setiap kali. Bagaimana? Baiklah, sepakat. Pedang naga api neraka tampaknya melihat harapan kebebasan. Semut, aku bisa merasakan kehadiranmu lagi. Di suatu lembah yang jauh, lelaki berbaju besi hitam itu meraung dengan gila. Di sekelilingnya ada pasukan kerangka. Setelah setengah tahun, akhirnya dia merasakan kehadiran orang itu lagi. Beraninya kau merampas pedang hitamku dan berbohong padaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia memimpin pasukan kerangka dan menyerang Lin Suan. Tidak bagus, aku ketahuan. Pedang naga api neraka melihat pasukan kerangka mengelilingi mereka. Wajahnya berubah menjadi hijau. Nak, pikirkanlah caranya. Ini adalah mayat-mayat orang bijak agung. Wajah Lin Suan dingin. Kamu berani datang. Semut, kembalikan padaku, aku akan mencabik-cabikmu. Lelaki berbaju besi hitam itu meraum dengan gila. Dia ditipu oleh seorang pemuda dan dia tidak bisa menerimanya. Terlebih lagi, masalah ini telah menyebar. Para ahli dan makhluk hidup di daerah ini semua menertawakannya. Lin Suan berkata, kau menginginkan pedangmu, kan? Kembalikan saja padamu. Dia melambaikan tangannya, lalu sebilah pedang hitam melesat keluar dan melesat maju. Mata lelaki berbaju hitam itu berbinar. Ia meraihnya, lalu wajahnya berubah jelek. Sialan, kekuatan reinkarnasi sudah hilang. Kau menghancurkan rune reinkarnasiku. Aku ingin kau mati. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Jadi benda itu disebut rune reinkarnasi. Katakan padaku, di mana kau mendapatkannya. Aku bisa mengampuni nyawamu, Lin Suan mendengus. Beranikah kau mengingini rune reinkarnasi? Pria berbaju besi hitam itu berteriak dengan marah. Dia mencibir. Ampuni nyawaku. Aku seorang sage agung tingkat menengah. Mengapa aku membutuhkanmu untuk menyelamatkan hidupku? Pergilah ke neraka. Energi pedang bersinar lagi dan turun dari sembilan langit. Energi itu dapat membelah langit dan bumi. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dan tidak melawan sama sekali. Jaring surga tanpa bayangan. Dia datang dari kejauhan, tetapi pasukan kerangka di sekitarnya masih menutup area ini. Pria berbaju besi hitam itu berkata, Kau tidak bisa melarikan diri. Hari ini adalah hari kematianmu. Lin Suan tersenyum. Kamu bisa mengendalikan pasukan kerangka ini berkat rune reinkarnasi. Sekarang rune reinkarnasi sudah hilang, kamu masih ingin mengendalikan mereka. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu gegabuh. Oh, tidak. Ekspresi pria berbaju hitam itu berubah. Dia punya firasat buruk tentang ini. Memang, dia tidak dapat mengendalikan mereka terlalu lama. Itulah sebabnya dia begitu marah. Namun, membunuh seorang pemuda seharusnya tidak menjadi masalah. Lin Suan mencibir, sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti mati itu. Biarkan aku memberitahumu, bagaimana aku harus menggunakan kekuatan reinkarnasi. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan, dan sepasang mata surgawi kemasan menyelimuti seluruh pasukan kerangka. Reinkarnasi menantang surga. Cahaya reinkarnasi terbang keluar dan menyelimuti pasukan kerangka. Pada saat berikutnya, kerangka-kerangka ini meraum dengan gila. Cahaya hijau di mata mereka terus berkedip, seolah akan padam. Suara Lin Suan juga terdengar. Kamu sudah mati dalam pertempuran. Mungkin itu nasib buruk, atau mungkin balas dendam. Tapi bagaimanapun juga, kau sudah mati. Jiwamu akan memasuki enam jalur reinkarnasi. Hidup kembali. Namun, ada seseorang yang mengganggu kekuatan enam jalur reinkarnasi, meninggalkan jiwa sisa kalian dalam kerangka dan tidak dapat bereinkarnasi. Kamu tidak bisa dilahirkan kembali. Itulah orangnya. Bunuh dia dan kau bisa bereinkarnasi. Lin Suan menunjuk ke arah pria berbaju besi hitam. 5.005 Anak nakal sialan, apa yang kau lakukan? Pria berbaju besi hitam itu meraum dengan gila. Dia sangat takut, tetapi dia segera mencibir. Kau ingin mengendalikan pasukan kerangka ini? Benar-benar lelucon. Kamu harus berkultivasi selama 10.000 tahun. Menurutnya, Lin Suan tidak bisa melakukannya sama sekali. Namun, dia masih meremehkan mata ilahi rahasia surgawi. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi, dan sepasang mata emas melihat ke bawah ke segala arah. Cahaya reinkarnasi menyelimuti pasukan kerangka. Pasukan kerangka itu meraum dengan ganas, dan cahaya hijau di mata mereka terus berkedip. Jiwa mereka tampaknya sedang pergi. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria berbaju hitam itu akhirnya berubah. Tidak. Sialan, dia menggunakan segel dharma untuk menekan mereka. Namun, ada terlalu banyak jiwa. Tanpa kekuatan reinkarnasi, sulit baginya untuk menekan mereka. Lin Suan menunjuk ke arah pria berjubah hitam dan berkata dengan keras, bunuh dia, dan jiwa kalian bisa naik ke surga. Aku akan membiarkanmu memasuki reinkarnasi. Mengaum. Tentara kerangka itu meraum dengan ganas. Mereka lalu menoleh dan menatap pria berbaju hitam itu sebelum menerkamnya. Tidak. Sialan, beraninya kau. Lelaki berbaju besi hitam itu meraum gila-gilaan, mencoba melarikan diri. Namun, ada terlalu banyak kerangka di sekelilingnya. Dalam sekejap, mereka menyelimuti dan mencabik-cabiknya. Bukan karena pria berbaju hitam itu lemah, tetapi kerangka di sekelilingnya terlalu kuat. Mereka telah mematuhi kekuatan reinkarnasi sebelumnya, dan sekarang mereka marah. Bagaimana pria berbaju hitam itu bisa lolos? Dia sendiri yang menanggung akibatnya. Lin Suan mencibir dan berkata, aku akan membantumu memasuki reinkarnasi. Dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi secara ekstrim, membentuk pusaran reinkarnasi. Masuklah, jiwa kalian. Jiwa para kerangka di sekitarnya terangkat ke udara dan memasuki reinkarnasi. Dengan cara ini, mereka dapat bereinkarnasi. Kerangka-kerangka itu berjatuhan satu demi satu, menumpuk menjadi gunung kerangka. Butiran keringat menetes di dahi Lin Suan. Sejujurnya, waktu reinkarnasi yang begitu lama telah menghabiskan banyak energinya. Namun, dia merasa itu sepadan. Kali ini, mata ilahi rahasia surgawinya menjadi lebih kuat. 18 tingkat neraka memang tempat yang baik. Selanjutnya, ia harus terus mencari kekuatan reinkarnasi. Pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar. Teknik yang bagus, aku tidak menyangka kamu bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi. Mendengar ini, pupil mata Lin Suan mengecil. Dia berbalik dan berteriak dingin. Siapa itu? Keluar. Seorang wanita berjalan dari depan. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang cantik. Ada senyum di wajahnya. Jangan takut, aku tidak punya niat jahat. Lalu apa yang kamu inginkan? Wajah Lin Suan dingin. Neraka adalah tempat yang kejam, dan tidak ada seorang pun yang akan menahan diri. Tentu saja dia tidak akan ceroboh. Wanita di depannya begitu misterius. Dia tidak pergi setelah melihat metodenya. Ini menunjukkan bahwa pihak lain sangat percaya diri. Siapa kamu? Lin Suan bertanya lagi. Nama saya Nailuo, dan saya berasal dari Jembatan Ketidakberdayaan. Jembatan Ketidakberdayaan, ini juga salah satu organisasi paling kuat di dunia bawah. Tetapi mengapa pihak lain mencarinya? Nailuo tertawa. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Baiklah, agar seorang raja bijak sepertimu bisa datang ke sini, kau pasti telah menerobos beberapa batasan. Semua orang di sini ada di sini untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. Setiap tingkat neraka sangat misterius, sehingga juga sangat berbahaya. Mereka tidak saja harus menghadapi bahaya neraka, tetapi mereka juga harus menghadapi bahaya orang-orang di sekitar mereka. Dan berjuang sendirian bukanlah pilihan yang bijaksana. Oleh karena itu, beberapa orang yang berpikiran sama berkumpul bersama untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan Illusionary Flowers, Reflected Moon. Bunga ilusi, bulan yang terpantul. Lin Suan mengerutkan kening. Nairo tertawa. Benar, Illusionary Flowers, Reflected Moon adalah organisasi tempat kami berada saat ini. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Nairo berkata bahwa pria berbaju besi hitam tadi bukanlah satu-satunya. Orang lain juga punya beberapa metode khusus. Anda bahkan mungkin bertemu seseorang dari suatu organisasi. Pada saat itu, sekuat apapun kamu, aku khawatir kamu hanya bisa melarikan diri. Anda bahkan mungkin terbunuh. Lin Suan menyipitkan matanya. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, dia masih bisa merasakannya. Wanita di depannya tampaknya tidak mempunyai niat buruk. Jadi dia menganggup dan berkata, Baiklah, saya memang tertarik. Nairo tertawa dan melambaikan tangannya. Mari ikut saya. Dengan itu, dia berbalik dan terbang kekejauhan. Lin Suan mengikutinya. Dia mengeluarkan ramuan dan menelannya. Dia segera mengedarkan teknik keabadian untuk memulihkan energi yang telah dikonsumsinya. Keduanya terbang sekitar setengah hari sebelum perlahan berhenti. Nairo menatap danau di depannya. Dengan lambayan tangannya, sebuah lorong muncul di tengah danau. Dia terbang masuk. Lin Suan mengikutinya masuk. Sebelum masuk, dia sudah menggunakan mata dewa rahasia surgawi untuk memeriksa. Memang ada aura kuat di bawahnya. Seharusnya itu adalah anggota lain dari Illusionary Flowers, Reflected Moon. Setelah masuk, memang ada dunia yang berbeda di dalamnya. Ada sebuah gua bawah tanah dengan banyak orang di dalamnya. Orang-orang ini semuanya adalah orang bijak agung. Bahkan ada beberapa orang bijak agung di tahap menengah. Orang bisa membayangkan Lin Suan, seorang raja bijak, ada di sini. Itu memang sangat aneh. Nairo, kau sudah kembali. Orang-orang di dalam tersenyum dan menyapa wanita berpakaian hitam itu. Ketika mereka melihat Nairo tidak kembali sendirian, mereka semua bingung. Apakah seseorang kembali lagi? Nairo, apakah kamu menemukan orang baru? Mereka semua menatap Lin Suan lalu mengerutkan kening. Dia hanyalah seorang raja bijak. Mereka benar-benar tercengang. Seseorang berkata, Nairo, mengapa orang yang kamu temukan begitu lemah kali ini? Begitu kata-kata itu keluar, yang lain tertawa. Memang, yang terlemah di antara mereka adalah seorang gritsage. Bahkan ada orang yang berada di tahap menengah dari orang bijak agung. Seorang raja bijak tentu saja tidak cukup. Namun, Nairo berkata, apa yang kalian ketahui? Dia adalah seorang jenius ulung. Meskipun dia hanya seorang raja bijak, kemampuannya sangat mengerikan. Dia bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi. Ah, benarkah? Begitu kata itu diucapkan, ekspresi orang lain berubah. Fakta bahwa ia dapat mencapai tingkat kedua berarti ia mempunyai beberapa cara. Adapun kekuatan reinkarnasi, hal itu lebih mengejutkan mereka. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan legendaris. Kekuatan ini sangat ajaib. Nairo, apakah yang kamu katakan benar? Apakah dia benar-benar tahu cara menggunakan kekuatan reinkarnasi? Pada saat ini, suara lain datang dari depan. Lin Xuan juga mendongak. Pada saat berikutnya, dia tercengang. Ia mendapati ada singgah sana di depannya. Di singgah sana itu bukan ada orang, melainkan cermin yang mengambang. Ada bunga aneh di cermin yang terus berputar. Itu adalah bunga hitam yang luar biasa jahatnya. Bunga ilusi, bulan yang terpantul. Tampaknya orang yang menciptakan organisasi ini memiliki hubungan dengan cermin ini. Lin Xuan menyipitkan matanya. Ketika dia melihat ke arah pihak lain, cermin itu juga sedang menatapnya. Tak lama kemudian sosoknya terpantul di cermin. 5.006. Anak muda, siapa namamu? Cermin itu bertanya dengan suara yang dalam. Lin Xuan berkata, Namaku Lin Woody. Lin Woody. Yang lain terkejut. Sungguh nama yang sombong. Dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Cermin itu terus bergetar. Dia memang sombong. Lin Woody, apakah kamu benar-benar tahu cara menggunakan kekuatan reinkarnasi? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya reinkarnasi, membentuk pusaran reinkarnasi. Ketika orang-orang di sekitarnya merasakan kekuatan ini, mereka semua berseru kaget. Itu memang kekuatan reinkarnasi. Mereka memandang Lin Xuan dengan iri. Kekuatan reinkarnasi sangatlah misterius. Sangat sedikit orang yang mampu mengendalikannya. Cermin di depannya tersenyum. Bagus sekali. Sekarang, aku mengundangmu atas nama bunga ilusi, air, dan bulan. Apakah kau bersedia bergabung? Lin Xuan menyipitkan matanya. Aku tidak tahu banyak tentang kalian. Bisakah kalian ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Cermin itu berkata, Benar sekali. Sepertinya kamu belum lama berada di sini. Ada banyak sekali organisasi di neraka tingkat 18. Semua organisasi ini dibentuk oleh orang-orang yang datang ke sini untuk berlatih. Di organisasi ini, kami memiliki beberapa batasan. Misalnya, kami tidak diperbolehkan berhianat. Tentu saja, ada lebih banyak batasan. Selama organisasi dalam bahaya, Anda dapat kembali. Di lain waktu, kami tidak akan membatasi Anda. Selain itu, selama Anda menemukan lokasi harta karun tersebut, Anda dapat menggunakan kekuatan organisasi untuk menyerangnya bersama-sama. Bahkan organisasi kami hanya ada di neraka tingkat ke-18. Selama kamu meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain di dunia bawah, tidak ada batasan sama sekali. Lin Suan mengerti setelah mendengar ini. Sebenarnya, itu karena neraka tingkat ke-18 terlalu berbahaya. Orang-orang ini dibentuk sementara untuk meningkatkan keselamatan mereka. Mereka juga takut terhadap bahaya, jadi mereka membentuk beberapa kondisi. Misalnya, mereka tidak bisa berhianat, Del. Meskipun Lin Suan sangat percaya diri, neraka tingkat ke-18 juga berbahaya. Dia mungkin akan bertemu dengan orang-orang ini kapan saja. Selain itu, dia tidak tahu banyak tentang tempat ini. Ada baiknya ada sekelompok orang yang dapat membantunya memberikan informasi. Setelah memikirkannya, dia menganggup dan berkata, baiklah, saya bersedia bergabung. Sangat bagus. Cermin itu berhenti bergetar dan sekuntum bunga hitam terbang keluar darinya. Ia melayang ke sisi Lin Suan. Dia berkata, ini adalah simbol bunga ilusi, air, dan bulan. Ini dapat membuktikan identitasmu. Kita bahkan dapat menghubungi rekan satu tim kita. Lin Suan menyimpan bunga hitam itu. Selamat, Anda telah menjadi salah satu dari kami. Nairo berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, selanjutnya, saya akan menjelajahi suatu tempat. Mari ikut saya. Lin Suan mengangguk. Nairo berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya. Aku masih butuh tujuh orang pembantu lagi. Kali ini, saya bersiap untuk menjelajahi wilayah pemurnian roh. Siapa yang bersedia pergi? Suara Nairo terdengar. Yang lain tercengang. Spirit Revening Territory bukanlah tempat biasa. Seketika beberapa sosok berjalan mendekat dan mengatakan bahwa mereka bersedia pergi. Tak lama kemudian, ketujuh orang itu pun berkumpul. Di antara mereka, ada dua orang sage agung tingkat menengah. Harus dikatakan bahwa itu benar-benar mengejutkan. Perlu diketahui bahwa seorang grid sage tingkat menengah sudah dapat menjadi sesepuh di sekte jalan sejati dan dua ortodoksi besar lainnya. Bahkan di dalam klan leluhur, mereka masih setingkat tetua. Statusnya sangat tinggi. Lin Suan harus mengagumi orang seperti itu sebelumnya. Namun kini, ia dapat berdiri bahu-membahu dengan orang-orang ini. Faktanya, Lin Suan yakin bahwa selama dia dapat memadatkan rinegan sejati, dia akan mampu melampaui mereka. Ayo pergi. Semua orang ada di sini. Termasuk Lin Suan dan Nairo, totalnya ada sembilan orang. Nairo melambaikan tangannya dan mengeluarkan sehelai daun hitam. Setelah semua orang berdiri di atasnya, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dengan cepat. Sepanjang jalan, semua orang terdiam. Lin Suan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah ke banyak tempat di lantai dua. Oleh karena itu, ia takjub ketika melihat berbagai medan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya terbelah. Telapak tangan lainnya menutupi langit dan menutupi bumi. Itu adalah telapak tangan yang terbuat dari tulang. Telapak tangan itu berwarna merah dengan tanda-tanda berwarna merah darah di atasnya. Ia mencengkeram kekosongan. Lin Suan berseru. Yang lain juga terkejut. Mereka mengira makhluk itu akan menyerang mereka. Nairo membentuk segel dengan telapak tangannya dan daun hitam itu berubah arah. Telapak tangan merah darah itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, ia mencengkeram bagian depan. Di kehampaan, terdengar suara gemuruh. Kemudian, bayangan gunung darah muncul di langit. Itu adalah kelelawar berwarna merah darah. Masing-masing dari mereka sebesar gunung setinggi 10 ribu kaki. Ketika mereka mengepakkan sayapnya, langit dan bumi retak. Taring mereka menghancurkan segalanya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Wajah Nairo dingin. Dia tentu tahu bahwa keberadaan seperti itu sangat menakutkan. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengancam nyawa mereka. Oleh karena itu, dia siap mengambil jalan memutar. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan daun hitam itu berubah arah, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, awan kabut berwarna merah darah meluncur ke arah mereka. Ternyata seekor kelelawar darah yang sedang bertarung di langit telah mengincar mereka dan datang ke arah mereka. Tidak bagus, daun hitam itu dengan cepat melesat lewat, berubah menjadi sambaran petir, nyaris menghindari serangan itu. Namun, kelelawar darah itu melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Sialan, apakah kita sedang menjadi sasaran? Ketika yang lain melihat kejadian ini, raut wajah mereka berubah sangat jelek. Pada saat ini, seorang ahli tingkat menengah sage agung mendengus dingin. Itu hanya kelelawar darah. Meskipun kuat, jika kita bersembilan menyerang bersama, kita pasti bisa membunuhnya. Nairo, cepat menjauh dan bawa dia pergi. Kita akan serang. Nairo menganggup dan mempercepat langkahnya. Daun hitam itu bahkan lebih cepat dan berubah menjadi aliran cahaya. Kelelawar darah mengejar mereka. Ketika mereka jauh dari pertempuran, mereka berhenti. Dua orang ahli tingkat menengah sage agung melambaikan tangan mereka dan hukum-hukum yang mengerikan menyerbu. Nairo juga memandang Lin Suan dan berkata, gunakan kekuatan reinkarnasi untuk membantu kami. Lin Suan menganggup dan berkata, Rob, sepasang mata emas muncul di kehampaan dan menatap kelelawar berwarna merah darah itu. Cahaya reinkarnasi berubah menjadi pedang reinkarnasi dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Kelelawar merah darah itu ditantang. Ia meraung ke langit. Dengan kekuatan dan kekuasaannya, orang-orang itu bagaikan semut di matanya. Sekarang seekor semut berani menantangnya, bagaimana dia bisa mentolerirnya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan raungan yang mengerikan dan bertarung melawan pedang reinkarnasi di langit. Pedang reinkarnasi hancur dan berubah menjadi lautan reinkarnasi yang menyapu antara langit dan bumi. Itu digunakan untuk menyerang kelelawar berwarna merah darah. Ini adalah kesempatan bagus. Ketika Nairo dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menyerang. Delapan ahli ini sangat kuat, terutama dua ahli sage agung tingkat menengah. Salah satu dari mereka membentuk gunung merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang menekan dari langit. Yang satunya memegang pedang merah darah di tangannya. Dengan sekali tebasan, pedang itu menghancurkan segalanya. Nairo bahkan memanggil jembatan ketidakberdayaan yang muncul di bawah kelelawar berwarna merah darah. Itu digunakan untuk mempengaruhi jiwa lawan. Saat kelelawar merah darah itu sepenuhnya diselimuti oleh jembatan ketidakberdayaan, kemungkinan besar ia akan kehilangan ingatannya dan mati. 5007 Kelelawar berwarna darah itu mengeluarkan raungan gila saat dikelilingi oleh sekelompok orang. Ia tidak menyangka semut-semut ini begitu menakutkan. Ia meraung dan berteriak minta tolong. Di kejauhan, seekor kelelawar berwarna darah lainnya berlari mendekat. Hal ini membuat Nairo dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Oh tidak, mereka masih bisa bertarung melawan satu kelelawar berwarna darah. Namun jika datang lagi, mereka tidak akan mampu melawannya. Benda-benda ini jauh lebih kuat dari mereka. Ayo pergi. Ketidakberdayaan meraung dan mereka segera bergerak. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, kekosongan itu retak dan batang besi besar terbang di udara. Dengan bunyi dentang, benda itu mengenai salah satu kelelawar berwarna darah dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Adegan mengejutkan ini menyebabkan Lin Suan dan yang lainnya tercengang. Kelelawar berwarna darah lainnya juga tercengang. Langit dan bumi terdiam. Langit begitu menakutkan. Orang-orang dari defleksi catok trik ketakutan. Ini adalah ahli yang tak tertandingi. Bahkan pupil mata Lin Suan mengerut. Kelelawar berwarna darah itu begitu menakutkan hingga telah melampaui tahap tengah alam petapa agung. Bahkan jika dia ingin menghadapinya, dia harus menggunakan kekuatan guci pemakan surga atau jiwa pedang naga agung. Namun kini, seseorang membunuh kelelawar berwarna darah yang mengerikan itu hanya dengan satu serangan. Seberapa kuatkah orang ini? Kelelawar berwarna darah lainnya juga ketakutan dan ingin melarikan diri. Tetapi pada saat ini, batang besi itu melambai lagi dan menekan ke bawah seperti gunung iblis kuno. Ia langsung mencabik-cabik kelelawar berwarna darah kedua menjadi beberapa bagian. Langit dan bumi hancur berkeping-keping, retakan tak berujung muncul. Dua kelelawar besar berwarna darah jatuh. Darah sage mereka berubah menjadi lautan darah yang menderu antara langit dan bumi. Ketidakberdayaan menghadapi musuh yang kuat. Apakah orang ini teman atau musuh? Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Jika itu adalah musuh yang kuat, dia harus menggunakan kekuatan heaven-deforing jar. Terima kasih atas bantuanmu. Ketidakberdayaan menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Namun, batang besi di udara itu seperti rantai besi yang melintasi sungai, menghalangi jalan mereka. Apa artinya ini? Ketidakberdayaan mengerutkan kening. Mungkinkah Anda ingin menyerang saya? Kalian tersesat. Dia tetap di sini. Suara dingin terdengar saat batang besi itu diarahkan ke Lin Suan. Upil mata Lin Suan mengecil. Pihak lain datang untuk menyerangnya. Cihedan yang lainnya juga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kita semua adalah anggota bunga cermin, bulan cermin. Karena kita berkumpul bersama, tentu saja kita harus pergi bersama. Apakah dia punya keinginan mati? Gada besi raksasa di langit itu jatuh berjatuhan. Berengsek, neraka meraung dengan ganas, menyerang dengan jembatan ketidakberdayaan untuk melawan. Dengan bunyi dentang, dia hampir terpental. Jembatan ketidakberdayaan terbelah menjadi dua bagian. Orang-orang di belakang juga berteriak dengan marah dan menyerang satu demi satu. Dan mereka tidak dapat menghentikannya. Hukum dan kemampuan ilahi istana surgawi sepenuhnya dihancurkan oleh tongkat besi ini. Beberapa dari mereka juga terluka. Dia terlalu kuat, begitu kuatnya, sehingga mereka sulit melawan. Lin Woody, cepatlah pergi. Fu Heroar, kita masih bisa menangkis serangannya. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan itu, dia bisa melihat bahwa jarak di antara mereka terlalu besar. Namun tidak ada alasan bagi mereka untuk mati demi dia, jadi dia tidak lari. Sebaliknya, dia menatap gada besi di depannya dan berkata dengan dingin, ku rasa aku tidak mengenalmu. Mengapa kau mencariku? Makanlah gada saya terlebih dahulu. Pihak lain mengangkat tongkat besi dan menyerang langsung ke arah Lin Xuan. Dengan satu serangan, langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Seluruh kekosongan itu berubah menjadi kekacauan. Tidak bagus. Pupil mata Hel dan yang lainnya mengecil. Mereka tidak dapat menangkis serangan sekuat itu. Lin Xuan pasti tidak bisa menghalanginya. Mungkinkah dia ingin membunuhnya dengan satu serangan? Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Namun, pusaran hitam muncul di kekosongan yang hancur. Ia terus berputar. Pusaran itu langsung memblokir serangan tongkat besi itu. Keduanya pun berada dalam kebuntuan di udara. Kemudian, tongkat besi itu menekan ke bawah dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Pusaran air itu terkoyak, tetapi Lin Xuan sudah tiba di sisi lain. Dia benar-benar memblokirnya. Hel dan yang lainnya terkejut. Mereka telah mengalami sendiri betapa dahsyatnya kekuatan tongkat besi itu. Mereka tidak dapat menangkis satu serangan pun meskipun mereka bekerja sama. Namun, Lin Xuan dapat menangkisnya sendiri. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tampaknya mereka telah meremehkan Lin Xuan. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa membunuhku. Lin Xuan berkata dengan dingin, ceritakan padaku latar belakangmu. Kau benar-benar mampu. Kau benar-benar berhasil menghindari seranganku. Aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat, jadi aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Lin Xuan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Saya tidak mengenal Anda. Memang, kita tidak saling kenal. Namun, kamu telah menyelamatkanku, jadi aku akan membalas budimu. Di kemudian hari, jika kau menghadapi bahaya apapun, aku, Ool Sun, akan membantumu mengatasinya. Sungguh arogan. Lin Xuan tersenyum. Kalau begitu, jika aku memintamu membunuh Kaisar, bisakah kau menyelesaikannya juga? Ya, suara pihak lain terdengar sangat percaya diri. Lagipula, aku tahu kau masih membutuhkan kekuatan reinkarnasi. Aku memilikinya di sini. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Aku, Sun Tua, tidak akan berbohong padamu. Mata Lin Xuan berbinar. Dia merasa orang ini sangat menarik, meskipun dia sedikit pemarah dan serangannya mengerikan. Namun, dia tampaknya bukan orang jahat. Dia berkata, Baiklah, aku akan menemuimu nanti. Dia juga sangat penasaran dengan orang seperti itu. Baiklah, ikuti aku. Tongkat besi itu memimpin jalan di udara. Lin Xuan melayang ke udara. Di belakangnya, Hel dan yang lainnya bertanya, Apakah kita benar-benar akan pergi? Orang ini sangat misterius dan tampak sangat jahat. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Lin Xuan berkata, Tidak apa-apa. Jika ada bahaya, kita masih bisa melarikan diri. Aku punya cara. Nah, Nairo dan yang lainnya juga sangat penasaran dengan asal-usul orang tersebut. Oleh karena itu, mereka semua mengikutinya. Setelah terbang selama sekitar dua hari, mereka akhirnya tiba. Ini sudah merupakan tempat yang sangat dalam di neraka tingkat kedua. Lingkungannya sangat berbahaya dan hanya ada sedikit orang di sini. Api neraka muncul di depan mereka lagi. Api ini sangat mengerikan. Neraka dan yang lainnya harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawannya. Pedang naga api neraka juga berkata, merasakan aura yang familiar. Itu terbang keluar. Ia berputar-putar untuk menyerap api neraka. Mata Lin Xuan berbinar. Dia mencari tongkat besi itu. Aku, matahari tua, ada di sini. Tiba-tiba terdengar suara keras dari pegunungan di depan mereka. Tubuh Lin Xuan bergetar dan dia mempercepat langkahnya. Pada saat berikutnya, dia turun. Ada gunung terjal di depan mereka. Auranya sungguh mengerikan. Tampaknya menghancurkan segalanya di sini. Lin Xuan menghirup udara dingin setelah melihat apa yang terjadi. Ternyata ada seseorang di bawah gunung. Seluruh gunung diukir dengan rune dan bahkan ada rantai di sekitarnya. Adegan ini tampak agak familiar. Lin Xuan menyipitkan matanya, karena naga api neraka baru saja ditekan. Dulu, itu adalah lempengan batu hitam. Sekarang, itu adalah gunung. Mungkinkah orang ini seperti naga api neraka, makhluk agung yang sangat menakutkan? Hel dan yang lainnya di samping juga merasa takut. Dia berkata, Lin Woody, aku merasa ada yang tidak beres. Kenapa kita tidak pergi saja? 5008. Anak muda, aku di sini. Sebuah telapak tangan berbulu melambai ke arahnya. Lin Xuan terkejut. Dia memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa orang yang ditekan oleh gunung itu bukanlah manusia, melainkan seekor monyet. Binatang iblis. Lin Xuan terbang maju. Meskipun situasinya tampak aneh dan berbahaya, Lin Xuan yakin dia bisa mengatasinya. Bahkan jika dia melepaskan naga api neraka lainnya, dia masih bisa memasuki dunia pedang. Dia berjalan mendekat dan memandang monyet yang terkekang itu. Siapa kamu? Kenapa kamu ditekan di sini? Nama saya Sun Kitian. Saya tidak yakin mengapa saya ditekan, karena saya telah ditekan di sini sejak saya lahir. Kalau saja aku, si tua matahari, tahu siapa yang berani menindas aku, aku pasti akan menghajarnya hingga menjadi kabut darah. Aku akan membuatnya tidak bisa bereinkarnasi. Saya jadi penasaran, siapakah yang menindasnya? Lin Xuan terkejut, dia tidak mempercayainya, setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Huff, anak muda, aku, matahari tua, baru berusia 2000 tahun, apakah menurutmu aku tua? Tidak mungkin, Nailuo dan yang lainnya semuanya tercengang. Berusia 2000 tahun, kekuatannya sangat mengerikan, dan dia ditekan, bagaimana dia berkultivasi? Mungkinkah dia begitu menakutkan sejak dia lahir? Lin Xuan juga terkejut, orang harus tahu bahwa pihak lain dapat dengan mudah membunuh kelelawar darah. Artinya kekuatan aslinya akan semakin kuat, orang ini memang aneh. Jangan coba-coba berbohong padaku, katakan saja yang sebenarnya. Lin Xuan mendengus. Sun Kitian mendengus, apa, aku, Sun Tua, mengatakan kebenaran, mungkinkah kamu tidak kuat setelah kamu lahir? Saya merasa Anda tidak perlu berkultivasi banyak untuk mencapai tahap ini. Kalau saja aku, matahari tua, bebas selama 2000 tahun terakhir, aku akan mampu menembus langit. Lin Xuan bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini, ia tiba-tiba punya pikiran. Kita harus tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang seperti Pangeran Naga dan Kun Pengzi. Orang-orang seperti itu menjadi orang suci sejak lahir, mereka tidak perlu berkultivasi, setelah membangkitkan garis keturunan mereka, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Tetapi itu adalah seorang kaisar, mungkinkah monyet di depannya juga seorang kaisar? Jika memang begitu, itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak peduli apakah itu Kun Pengzi atau Pangeran Naga, mereka dilindungi oleh banyak orang dan memiliki keluarga kaisar yang hebat di belakang mereka. Itu adalah eksistensi yang berada di puncak dunia. Tapi sekarang, jika monyet ini adalah putra kaisar, itu akan sangat tragis. Dia ditekan langsung oleh seseorang. Siapa itu? Dia berani bergerak melawan seseorang dari klan kaisar. Dia tidak tahu tentang semua ini. Namun, pada saat ini, Wai Ti terbang keluar dan melihat ke depan. Matanya yang besar langsung memerah, dan bahkan ada air mata yang jatuh. Dia mulai terisak. Hei, monyet kecil, kemarilah. Sun Kitian terkejut. Dengan lambayan tangannya, si putih kecil terbang mendekat. Sun Kitian sangat iri. Kamu benar-benar bebas, anak kecil. Si putih kecil melompat ke kepala Sun Kitian, matanya yang besar berwarna merah. Dia tampaknya merasa kasihan terhadap Sun Kitian. Kemudian, dia terbang kembali dan berkata kepada Lin Suan, Selamatkan dia, dia sangat menyedihkan. Aku tahu kalau dia bukan orang jahat. Lin Suan terkejut. Ini adalah pertama kalinya Little White berada dalam kondisi seperti itu. Dia menganggup dan berkata, Jangan khawatir, karena kalian semua monyet, aku akan menyelamatkannya. Benar-benar, bagus sekali. Si putih kecil tersenyum gembira. Lin Suan berjalan mendekat dan berkata, Apa yang bisa saya bantu? Bisakah itu dilakukan hanya dengan mengangkat gunung? Jika semudah itu, aku pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Sun Kitian mendesah. Selama ini, aku hanya merasakan kekuatan reinkarnasi. Sepertinya kekuatan reinkarnasi menekanku. Itulah sebabnya aku menemukanmu. Kau memiliki kekuatan reinkarnasi. Seraplah kekuatan ini. Serahkan sisanya padaku. Oke. Lin Suan menganggup. Dia tidak menyangka akan sesederhana itu. Awalnya dia berharap menemukan kekuatan reinkarnasi. Sekarang ada yang gratis, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan reinkarnasi. Mata ilahi rahasia surgawinya bersinar terang dan berubah menjadi pusaran reinkarnasi. Seluruh gunung reinkarnasi di depannya terus bergetar, dan kekuatan reinkarnasi dengan cepat menyapu. Proses ini berlangsung sangat lambat. Selama waktu ini, mereka juga datang. Lin Suan berkata, Maaf semuanya, saya tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Mengapa kamu tidak pergi dan menjalankan misimu terlebih dahulu? Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Jika kamu dalam bahaya, beritahu kami saja. Kami akan datang. Nairo mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi. Tempat ini menjadi sunyi lagi. Kali ini, penyerapan berlangsung selama lima tahun. Lin Suan merasa matanya mengalami perubahan yang sangat aneh. Terutama mata kanannya, itu bahkan lebih mengerikan dan misterius. Bahkan menggunakan rune untuk membentuk puncak gunung. Itu sangat mirip dengan puncak gunung di depannya. Pada akhirnya, mata kanannya tampak sudah jenuh dan tidak dapat menyerap apapun lagi. Lin Suan menghela nafas dan berdiri. Dengan kekuatannya saat ini, ini mungkin yang terbaik yang dapat dilakukannya. Apakah itu cukup? Lin Suan berdiri dan melihat ke depan. Dalam lima tahun terakhir, Little White selalu bersama Sun Kitian. Dia bahkan mengeluarkan buah roh dari waktu ke waktu dan membagikannya kepada Sun Kitian. Pada saat ini, ketika dia melihat Lin Suan datang, dia melompat ke girangan di bahu Lin Suan dan bertanya. Lin Suan hampir selesai. Dia menatap Sun Kitian. Bagaimana menurutmu? Sun Kitian berkata, saya merasa kekuatan reinkarnasi telah berkurang drastis. Saya akan mencobanya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Kemudian, dia ingin berdiri. Seluruh puncak gunung terus berguncang dan rantai di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya seperti seekor naga, dan dia hendak pergi. Namun, pada saat ini, kekuatan puncak gunung meletus lagi dan langsung menekannya ke tanah. Tekanan tak berujung menyebar dan puncak gunung hancur. Sun Kitian mengeluarkan raungan gila. Masih belum cukup. Lin Suan mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Tampaknya kekuatan reinkarnasi tidak hanya ada di sini. Kekuatan seluruh puncak gunung dan rantainya sudah pasti cukup untuk membuat siapapun putus asa. Hanya Sun Kitian yang memiliki kekuatan ajaib. Jika itu adalah grit sage lainnya, mereka pasti sudah mati ratusan kali. Sialan, aku tidak puas. Sun Kitian meraung ke langit. Sudah 2000 tahun berlalu. Sejak ia lahir, ia telah mendambakan kebebasan. Namun, selama 2000 tahun terakhir, dia hanya bisa ditekan di sini. Sekarang kekuatan reinkarnasi telah melemah sampai sejauh ini. Dia masih tidak bisa pergi. Lin Suan berjalan mendekat dan berkata, Kakak monyet, sepertinya aku harus membantumu lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memanggil jiwa pedang naga agung. Kemudian, dia dengan gila mengaktifkan kekuatan dunia pedang. Memotong. Pedang ini mengambil keberuntungan langit dan bumi dan mengubahnya menjadi keabadian waktu. Bahkan Sun Kitian pun terkejut. Ia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa manusia di depannya dapat melancarkan serangan pedang yang mengejutkan dan membuatnya takut. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum. Dengan serangan pedang ini, dia pasti punya harapan untuk melarikan diri. Pedang Lin Suan menebas puncak gunung. Langit dan bumi berguncang, puncak gunung runtuh, dan retakan besar terbelah. Rantai di sekelilingnya pun bergetar takaruan, seakan-akan hendak runtuh. Sun Kitian meraung ke langit, Saudara Lin, menjauhlah. Aku ingin keluar. 5.009. Ledakan, 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 seluruh tempat berubah seakan-akan dunia akan kiamat. Lin Suan segera mundur bersama Whitey. Dia bisa merasakan tubuhnya akan terbelah. Kekuatan di depan terlalu mengerikan. Lin Suan mundur jauh. Sun Kitian berkata, tidak cukup. Saudara Lin, adik kecil, mundurlah lebih jauh. Lin Suan mundur lagi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa ramuan untuk pemulihan. Kali ini, seharusnya sudah cukup. Sun Kitian tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia meraung dan ribuan petir jatuh dari langit. Langit dan bumi di depannya berguncang, dan gunung hitam itu sekali lagi mengjulang ke utara, dan rantai di sekitarnya mengencang. Tubuh Sun Kitian bersinar terang seolah-olah dia hendak berjalan keluar dari gunung yang tertekan. Gunung dan rantai membentuk cahaya menakutkan untuk menghalanginya. Namun, gunung itu telah melewati lima tahun. Lin Suan telah menyerap energi reinkarnasi yang tak terbatas. Selain itu, ia juga dipecah oleh roh pedang naga agung. Ia tidak lagi memiliki kekuatan sebelumnya. Banyak rune misterius yang hancur. Oleh karena itu, rune tersebut tidak dapat ditekan lagi. Raungan Sun Kitian mengguncang seluruh neraka tingkat kedua. Mereka yang berlatih tingkat kedua semuanya mengangkat kepala dan melihat kekejauhan dengan ketakutan. Apa itu tadi? Raungan siapakah itu? Ada beberapa makhluk kuat di tingkat kedua yang memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Tidak mungkin, mungkinkah orang itu akan keluar? Mereka tahu bahwa tingkat kedua telah menekan makhluk yang sangat menakutkan. Namun, orang itu tidak akan pernah bisa keluar. Sekarang, sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi. Sial, apakah segelnya benar-benar akan rusak? Pedang naga api neraka berputar di sekitar Lin Suan karena terkejut. Dia bertanya, Nak, tahukah kau makhluk macam apa yang telah kau lepaskan? Lin Suan bertanya, Apa yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu identitas asli Sun Kitian? Mata Lin Suan berbinar, Jika kau tahu, beri tahu aku. Aku bisa mengurangi tahun-tahunnya. Mata pedang naga api neraka berbinar. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia telah ditekan di sini selama lebih dari 2000 tahun. Faktanya, dia telah ditekan lebih awal. Namun, saat itu, benda itu masih berupa batu. Bisa dikatakan bahwa benda itu adalah batu tanpa tanda-tanda kehidupan. Itulah sebabnya dia tidak memiliki ingatan tentang benda itu. 2000 tahun yang lalu, ia melompat keluar dari batu dan berubah menjadi seekor monyet. Baru pada saat itulah ia memiliki kehidupan. Lin Suan terkejut dengan latar belakang Sun Kitian yang luar biasa. Dia bertanya, Apakah kamu yakin itu batu dan bukan kristal suci? Dia tahu bahwa pangeran naga telah disegel oleh kristal ilahi. Kemungkinan besar Sun Kitian memiliki pengalaman yang sama. Siapa itu? Dia berani menekan keberadaan dengan garis keturunan yang menantang surga. Bahkan naga api neraka tidak mengetahui hal ini, karena orang ini juga ditekan oleh seseorang. Ledakan. Suara gemuruh hebat masih terngiang di depannya, dan seluruh langit hancur. Teriakan marah Sun Kitian terdengar dari waktu ke waktu. Dengan suara keras, cahaya kemasan merobek sembilan langit dan muncul di sembilan langit. Sun Kitian menatap langit dan tertawa. Hahaha, aku, Sun Tua, akhirnya keluar. Sudah 2000 tahun. Aku, Matahari Tua, pasti akan membunuh semua orang sampai ke sembilan surga dan mencabik-cabik dalammu itu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan tongkat besi yang besar dan mengayunkannya ke segala arah, menghancurkan langit yang penuh dengan rantai dan puncak gunung hitam hingga menjadi tanah datar. Membunuh, bunuh, bunuh. Sun Kitian meraung, niat membunuhnya mengejutkan. Makhluk hidup di tingkat kedua begitu ketakutan hingga mereka bersujud di tanah. Aura ini terlalu mengerikan. Bahkan Lin Suan merasakan kekuatan mengejutkan yang tampaknya menekannya. Adegan ini mengejutkan Lin Suan, karena pada saat ini, dia merasa seperti sedang berhadapan dengan pangeran naga dan kunpengsi. Lin Suan merasa bahwa kemungkinan besar pihak lain juga merupakan putra seorang kaisar. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Dia harus bertanya kepada Sun Kitian untuk mengetahui secara spesifik. Tiba-tiba, pusaran muncul di langit, diikuti oleh tangan besar yang menutupi langit, turun dari langit. Ada sebuah tanda misterius di telapak tangan, dan dari jauh, tampak seperti bunga terate hitam. Menekan. Terdengar suara keras, bagaikan Auman Dewa. Begitu telapak tangan raksasa itu muncul, seluruh delapan belas tingkat neraka bergetar hebat, sedemikian hebatnya sehingga mereka yang berada di dunia bawah menjadi waspada. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang menyerang delapan belas tingkat neraka dengan paksa? Kekuatan ini tampaknya telah melampaui segalanya. Banyak sekali orang yang terkejut, dan semua makhluk kuno itu terbang ke sembilan surga untuk melihatnya. Yang menjadi sasarannya bukan kita, melainkan delapan belas tingkat neraka. Apa isinya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka yang disegel dan ditekan? Delapan belas tingkat neraka sangat misterius dan kuno. Banyak kaisar besar telah muncul di sini sebelumnya dan memasang beberapa jebakan. Ada beberapa keberadaan yang ditekan pada tiap tingkat dari delapan belas tingkat neraka. Orang-orang ini mungkin memiliki asal-usul yang mengejutkan atau sangat kuat, tetapi mereka semua ditekan di sini oleh kekuatan besar. Ada yang tertekan sampai mati, sementara ada yang masih hidup dan tertidur lelap. Pada saat ini, sebuah tangan besar yang menutupi langit muncul di delapan belas tingkat neraka. Sulit dibayangkan. Siapa yang menjadi targetnya? Sun Kitian meraung marah. Ia meraung ke langit, dan tongkat besi besar itu langsung menyerang sembilan langit. Itu bertabrakan dengan tangan besar. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Dia memuntahkan darah dan terbang kembali. Tubuhnya hancur. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia kuat, tangan besar yang menutupi langit itu terlalu menakutkan. Tampaknya telah melampaui segalanya, bagaikan telapak tangan seorang kaisar agung. Tidak bagus, kekuatan tertinggi. Pedang naga api neraka sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Nak, kau mencari masalah. Monyet yang kau lepaskan mungkin memiliki latar belakang yang kuat dan menjadi sasaran. Cepatlah lari. Little White juga sangat gugup. Dia juga seekor monyet, begitu pula Sun Kitian. Dia tentu berharap Sun Kitian bisa bebas. Mata Lin Suan langsung memerah. Dia tidak mengenali tangan besar itu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengenali teratai hitam di telapak tangannya. Itu adalah bunga lili laba-laba merah. Itulah keberadaan yang menyegelnya. Berengsek, pohon palem ini memiliki bunga lili laba-laba merah. Siapakah dia? Apakah itu seseorang dari Purple Mansion? Seseorang dari Purple Mansion menyegel Sun Kitian. Lin Suan tidak yakin, karena dia merasa Purple Mansion tidak memiliki keberadaan yang begitu menakutkan. Kalau tidak, saat dia dan Heishan menyerang Purple Mansion, mereka pasti sudah terbunuh oleh pohon sebesar itu. Sial, dia tidak yakin sekarang, tapi itu pasti ada hubungannya dengan bunga lili laba-laba merah. Mungkin orang yang menekan Sun Kitian dan menyegelnya adalah orang yang sama. Saudara monyet, cepat mundur, Lin Suan meraung. Sun Kitian meraung, matanya merah. Sialan, aku, Sun Tua, sudah keluar. Aku tidak akan ditekan lagi. Dia mengayunkan tongkat besinya lagi dan menyerang, tetapi dia dengan cepat didorong kembali. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan jaring surga tanpa bayangan untuk menyerbu maju. Nak, kamu gila. Kulit kepala pedang naga api neraka menjadi mati rasa. Si putih kecil juga berteriak cemas. Pada saat yang sama, dia juga khawatir tentang keselamatan Lin Suan. Lin Suan menahan mereka berdua. Matanya merah, dan dia langsung datang ke sisi Sun Kitian. Dia memegang bahunya, kakak monyet, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Pohon palem ini terlalu menakutkan. Kita tidak bisa melawannya sekarang. Ayo pergi. Berlari. Dia membawa Sun Kitian dan terbang jauh. Sun Kitian menggertakkan giginya. Suatu hari, aku akan membunuh orang-orang yang ingin mencapai sembilan surga dan mencabik-cabik kalian semua. Sambil berbicara, dia berbalik dan pergi. Bagaimana bisa tangan besar itu membiarkan mereka berdua pergi? Ia segera mengejar mereka. 5.010. Setelah satu serangan, tubuh Sun Kitian terbelah lagi, dan tubuh Lin Suan juga retak. Darah orang suci emas mewarnai sembilan langit menjadi merah. Ikuti aku, dia langsung membuka dunia pedang. Dia membawa Sun Kitian masuk. Pada saat yang sama, dia menggunakan guci penelan surga untuk melahap segalanya. Tangan raksasa yang menutupi langit itu turun dan menamparkan guci penelan surga, membuatnya melayang. Seluruh neraka tingkat kedua terkoyak, dan retakan tak berujung muncul. Orang-orang di tingkat kedua segera melarikan diri, dan beberapa dari mereka langsung terhempas menjadi kabut berdarah. Telapak tangan itu tidak menghilang. Ia terangkat lagi, seolah-olah tidak mau menyerah dan masih mencari. Pada saat ini, suara gemuruh gila datang dari tingkat bawah neraka tingkat ke-18. Bahkan terdengar desahan seorang lelaki tua. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Seberkas cahaya kemasan terbang keluar dan berubah menjadi bunga teratai emas, beradu dengan bunga teratai hitam. Tampaknya mampu memurnikan segalanya. Tangan besar yang menutupi langit perlahan menghilang dan lenyap. Seluruh tingkat neraka kedua akhirnya menjadi tenang. Makhluk-makhluk di neraka tingkat kedua pun ketakutan, seperti Nairo dan yang lainnya, tubuh mereka gemetar. Apa yang telah terjadi? Apakah ini terkait dengan Lin Suan yang menyelamatkan monyet itu? Mereka tidak tahu. Itu aman. Di dalam dunia pedang, Lin Suan merasakan situasi di luar, dan setelah menyadari bahwa tangan besar yang menutupi langit telah pergi, dia menghela napas lega. Monyet itu juga menggertakkan giginya. Sial, dia hampir tertekan lagi. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Saudara Lin, jika bukan karena Anda, kali ini saya pasti dalam bahaya. Aku bersedia menjadi saudara sumpah denganmu, apakah kamu bersedia? Tentu saja, Lin Suan mengangguk. Bagus. Sun Kitian juga tertawa. Lin Suan sangat disukainya, dan dia bahkan pernah menyelamatkannya sebelumnya, jadi dia tentu berharap memiliki saudara seperti itu. Selanjutnya, mereka berdua menjadi saudara angkat. Sun Kitian lebih tua, jadi Lin Suan memanggilnya saudara monyet. Saudara monyet, dari mana asalmu? Apakah kamu tidak punya kenangan sama sekali? Dan ayahmu orang macam apa? Seperti apa garis keturunan Anda sendiri? Lin Suan mengajukan serangkaian pertanyaan, dia sangat ingin tahu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sun Kitian menggelengkan kepalanya, aku tidak ingat, karena aku telah disegel terlalu lama, jiwaku sedikit rusak. Itulah sebabnya aku tidak dapat mengingat banyak hal. Aku hanya tahu bahwa aku harus membalas dendam. Lin Suan berkata, aku juga tahu sedikit tentang musuhmu. Ada bunga terate hitam di tangan besar yang baru saja memukulmu. Dia pernah menyegelku juga. Kemudian, ia mengetahui bahwa bunga itu disebut bunga lili laba-laba merah. Itu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Satu-satunya sekte yang menggunakan bunga lili laba-laba merah sebagai totem adalah sekte rumah ungu. Adapun apakah ada sekte lainnya, hal itu tidak diketahui untuk saat ini. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, hal itu pasti ada hubungannya dengan purple mansion. Bunga lili laba-laba merah, istana ungu. Mata sun kitian berkedip. Aku tahu, setelah aku meninggalkan neraka, aku tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Saudara monyet, aku tahu kamu sangat ingin membalas dendam, tetapi alam zifu juga merupakan eksistensi tertinggi, mereka sangat misterius. Jika ingin membalas dendam, jangan bertindak gegabuh. Sebaiknya tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Haha, saudara lin, jangan khawatir. Sekarang saya sudah bebas, saya tidak akan ditambahkan ke mereka lagi. Ngomong-ngomong, kemana kamu berencana pergi selanjutnya? Apakah dia akan langsung meninggalkan neraka? Lin Suan bertanya. Sun kitian menjawab, tidak, aku akan pergi ke tingkat ketiga dunia bawah. Anda ingin naik ke tingkat ketiga? Lin Suan tercengang. Jika tingkat kedua sudah begitu berbahaya, tingkat ketiga pasti lebih mengerikan lagi. Sun kitian berkata, saudara lin, kamu punya banyak kartu truf. Kamu bahkan bisa menghindari tangan besar yang menutupi langit. Meskipun level ketiga agak berbahaya bagi Anda, itu pasti tidak akan merenggut nyawa Anda. Siapa tahu, mungkin bisa meningkatkan kekuatanmu lagi. Baiklah, Lin Suan juga orang yang berani, jadi setelah berpikir sejenak, dia langsung setuju. Keduanya berjalan keluar dari dunia pedang. Lin Suan menyimpan guci penelan surga dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, seseorang terbang dari jauh. Lin Woody, itu benar-benar kamu. Kamu tidak mati, itu hebat. Lin Suan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Nailuo dan yang lainnya. Apakah kalian terluka? Lin Suan bertanya. Nailuo berkata, tangan yang menutupi langit itu sangat jauh dari kami. Kami hanya menerima sedikit benturan dan tidak terluka. Benar, apa maksud tangan besar itu? Juga, apakah Anda menyelamatkan orang yang ingin Anda selamatkan? Kau sedang membicarakan aku, kan? Sun Kitian melangkah keluar. Nailuo dan yang lainnya langsung menahan nafas. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Dewa Iblis Kuno yang sangat menakutkan. Anda benar-benar berhasil menyelamatkannya. Mereka terlalu terkejut. Orang harus tahu bahwa ketika Sun Kitian ditekan, satu batang besi saja sudah cukup untuk menyapu semua arah. Sekarang setelah dia diselamatkan, seberapa mengerikankah kekuatannya? Juga, mengapa tangan besar itu tiba-tiba muncul? Orang harus tahu bahwa meskipun alam neraka itu mengerikan, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan monyet di depan mereka? Semua ini merupakan misteri bagi mereka. Lin Suan tertawa, kalian tidak perlu khawatir, kakak monyet adalah saudaraku, dia tidak akan menyakiti kalian. Saudara laki-laki Nailuo dan yang lainnya terkejut, bukankah mereka tidak saling kenal sebelumnya? Bagaimana mereka menjadi saudara yang baik hanya dalam beberapa tahun? Tentu saja, Lin Suan tidak menjelaskannya. Sebaliknya, dia berkata, saudara monyet dan aku akan pergi ke neraka tingkat ketiga. Kalian mau ikut dengan kami? Dengan adanya saudara Hei di sini, seharusnya tidak menjadi masalah. Tingkat ketiga. Nailuo dan yang lainnya terkejut, lalu mereka menghirup udara dingin. Lin Woody, tahukah kamu bahwa level kedua sudah sangat berbahaya? Tingkat ketiga mungkin lebih menakutkan. Seorang sage agung di tahap awal terancam bahaya kematian di sana, bahkan seorang sage agung di tahap pertengahan tidak dapat menyapu semuanya. Anda harus waspada di sana. Lin Suan mengangguk, katanya, aku tahu, tetapi tingkat kedua telah dihancurkan oleh tangan besar itu. Itu tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, dan kami tidak dapat menemukan sesuatu yang baik di sini. Jadi, saya akan ke tingkat ketiga untuk melihatnya. Saudara kedua, kalian sekelompok pengecut, apa yang kalian bicarakan dengan mereka? Sun Kitian mengerutkan kening dan berkata, Nailu Omara, dia mendengus, siapa yang kau sebut pengecut. Meskipun kami tidak sekuat kalian, bukan berarti kami pengecut. Anggota bunga ilusi lainnya, bulan air berdiskusi dan kemudian memutuskan untuk pergi ke neraka tingkat ketiga. Mereka sudah lama ingin pergi, tetapi mereka tidak cukup kuat, jadi mereka ragu-ragu. Sekarang setelah mereka memiliki Lin Suan dan seekor monyet menakutkan untuk memimpin mereka, mereka memutuskan untuk melakukannya. Bagus, keberanianmu tidak buruk. Sun Kitian tertawa, lalu melambaikan tangannya, ikuti aku. Kelompok itu berjalan menuju lorong ke tingkat ketiga. Bahkan lebih sedikit orang di sini, bahkan lebih sedikit orang di tingkat ketiga daripada di tingkat kedua, tetapi semuanya merupakan pakar tingkat atas. Terlebih lagi, tingkat ketiga adalah tempat yang sangat istimewa, terdapat banyak makam di dalamnya. Bahkan ada beberapa ahli kuno dan primordial yang dimakamkan di sini. Oleh karena itu, secara teori, ada harta karun yang tak terbatas, yang menarik sekelompok petualang. Lin Suan dan yang lainnya akan pergi ke tempat seperti itu kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!